Intro Urgensi pembentukan pengadilan tinggi, agama, tun dan sebagainya itu itu sangat penting sekali karena tadi kita mendengarkan langsung dari para pelaku di lapangan ya para ketua pengadilan tinggi yang menyatakan bahwa situasi sekarang itu jelas, sulit tadi menarik tuh salah satu contoh ya bahwa perkaranya disini hanya masalah tanah 100 meter tapi disidangkannya di Jakarta sedangkan yang namanya wilayah Kalanantan Selatan ke DKI Jakarta ini ya cukup jauh, kemudian biaya yang cukup mahal sehingga tidak ada yang namanya memberikan keadilan yang mudah yang murah kepada masyarakat nah oleh karena itu dia memerlukan suatu biaya yang besar sedangkan kita tahu prinsip hukum itu adalah proses hukum itu harus sederhana, murah dan segera jadi dalam hal ini bahwa esensi daripada pembentukan RUU ini kita ingin membentuk, merencanakan dan merancang RUU pembentukan PTUN khusus di wilayah Kalimantan Selatan seperti tadi juga disampaikan bahwa kita mengharapkan pada saat kita bertemu rapat dengan pemerintah kita mengharapkan bahwa dalam paling lama 4 tahun itu sudah harus terbangun karena bagaimanapun juga kita tahu lah berbicara tentang membangun itu merlukan pembiayaan dana, personil dan sebagainya ya tentu harapan kami sangat seimbang sekali sangat apa yang kami harapkan dibalas dengan apa yang kami sampaikan juga bahwa 2024 tidak lama lagi bagaimana tadi salah satu pengadilan tinggi bercerita begitu beratnya kasus-kasus yang begitu banyak tapi ada hanya di satu pengadilan tinggi terima kasih pemerintah daerah Kalso yang telah menyiapkan lahan tinggal kita badan legislasi berjuang di Jakarta untuk berbicara dengan Menteri Keuangan dengan Mahkamah Agung juga Mendagri dan sebagainya kementerian lembaga terkait untuk mendorong bahwa pembentukan pengadilan tinggi ini segera bisa direalisi Terima kasih telah menonton!